Halo semuanya, ketemu lagi di video unboxing dan review gadget. Di sini kita kedatangan headphone Sony MDR-ZX110AP. Oke, ini adalah salah satu headphone Sony yang lumayan laris di marketplace. Dan kita akan lihat nanti kualitasnya gimana ya, secara harga dia lumayan terjangkau. Nanti linknya saya bikin di deskripsi, itu di Rp199.000. Dan di sini kita lihat ada mikrofonnya, secara warna di sini ada hitam, selain itu ada warna putih juga. Kemudian, kita lihat dulu isi keliling boxnya ada apa saja. Ini lubang audio jack, biasa ya, bisa ke handphone atau ke laptop. Kemudian, nanti bisa dilipat seperti ini ya, nanti kita coba juga. Ini merupakan headphone yang memang saya penasaran, pengen coba, udah lama. Karena memang satu penjualan di Tokopedia ya, marketplace yang tempat saya beli ini, perlu lumayan banyak. Kemudian, reviewnya juga lumayan menarik, bagus-bagus. Terus, kosongnya, ini ada kotak coklat. Ini juga ya, bisa ada kotak coklat gini-nya. Buka, di dalamnya ada buku banduan. Kopresi saksinya, biasa. Nah, ini dia barangnya. Sekarang kita coba buka. Dia packagingnya hanya dalam plastik begini ya. Simple banget. Tidak ada sarungnya ya, tentu saja karena ini juga harga yang bisa dibilang untuk Sony ya, termurahnya begitu ya. Kemudian, kalau kita lihat, ini bahan materialnya plastik. Mau di bingkainya, mau di housingnya. Ini plastik. Secara berat, dia memiliki berat 120 gram. Panjang kabel ini juga sebenarnya relatif pas lah ya. 1,2 meter. Fitur-fitur umumnya kurang lebih adalah, dia memiliki tipe dinamis dan tutup. Kemudian, driver-nya ini 30 mm. Kemudian, konektornya adalah mini stereo ya, berplak emas, berbentuk L. Ini juga ada mikrofonnya ya, yang ini. Nah, mikrofonnya di sini. Setidaknya ada 5 fitur yang mungkin bisa jadi kelebihan dari Sony MDR-ZX110 AP ini. Yang pertama adalah, desain lipatnya dia putar. Seperti yang teman-teman tahu ya, ada beberapa jenis cara pelipatan dari suatu headphone. Sehingga itu menentukan juga seberapa ringkas dia dibawa kemana-mana. Nah, ini cukup ringkas ya, karena dia bisa diputar ke dalam. Ke dalam dari bingkainya ini. Sehingga dia lebih enak buat dibawa. Kemudian, yang kedua, dia punya mikrofon yang gabung dengan kabelnya. Fitur ini memungkinkan dia bisa melakukan telpon, menjawab telpon, dan sebagainya dengan lebih rikas. Kemudian, yang ketiga adalah secara ini, bantalan, ya cukup lah ya. Karena memang ini bahannya plastik sih. Ya, kulit juga dibilang juga kayaknya. Bukan kulit juga ini sih. Kemudian juga dari sisi suara, setelah saya coba di beberapa minggu pemakaian, suaranya tersitung standar memang. Dan sesuai harganya lah ya. Tapi cukup lah untuk pemakaian sehari-hari. Saya juga bisa menambah ini. Kita coba tes ya. Ternyata salah satu kekurangannya juga adalah settingan volumenya tidak ada di headphone-nya. Saya sudah coba dari tadi nyari di kabelnya gitu ya. Di dekat mikrofon kan biasanya juga. Tidak ada juga di headphone-nya juga tidak ada. Jadi memang itu bikin dia kurang praktis. Jadi harus di headphone-nya. Dari sisi bass lumayan. Dari sisi suaranya ya. Ini saya coba maksimal. Lumayan kedengaran ya, lumayan kenceng. Di sisi lain saya melihat ada tiga minimal kekurangan dari headphone ini. Yang pertama adalah materialnya tadi ya. Material memang praktis tapi sangat ini ya. Kualitinya ya kurang oke lah ya. Apalagi terhitung untuk Sony sebenarnya. Saya sendiri belinya di official store gitu ya. Jadi memang ya ini odi tapi ya seperti inilah apa adanya kualitasnya. Kedua ini mekanisme pelipatan sininya itu lumayan ringki. Lalu yang ketiga ya memang masih pakai kabel ya. Ini ya kelebihan dan kekurangan sih. Pakai kabel istilahnya kita tidak perlu baterai ya. Atau tidak perlu ngecas di sini. Tapi ya jadinya jadi tidak praktis aja kalau kita ingin on the go gitu. Mungkin itu yang bisa kita ceritain sharing nih di video review dan unboxing ini. Kalau dari kalian gimana? Apakah ini termasuk headphone yang kalian tertarik? Tolong ceritain di kolom komen ya. Thank you.